Diduga tak kuat menahan beban dan terdapat derasnya depit air sungai di musim hujan, sebuah jembatan beton di Kecamatan Jambi, luar kota Marejambi, Ambro. Sudah lebih dari satu bulan jembatan itu roboh, tapi sampai sekarang tak kunjung diperbagi oleh pemerintahan setempat. Diduga tak kuat menahan depit air akibat hujan deras, jembatan beton sepanjang 4 meter di lorong mendalu indah Kecamatan Jambi, luar kota Marejambi, Ambro. Jembatan yang terletak di perbatasan desa Mendalur Darah dan Mendalur Indah itu roboh, pasal hujan deras yang turun sejak masuknya musim hujan di bulan Oktober 2024 ini. Taufik Irwansa, mahasiswa yang sehari-hari melewati jembatan tersebut menuturkan, jembatan ini Ambro sudah sejak satu bulan yang lalu. Akibatnya, aktivitasnya terganggu karena jalan alternatif yang membuka tempat kosnya ke kampus cukup jauh dan kondisinya juga rosak. Dampak lain, saat ini ke dana dampak tak bisa melewati lorong ini dan harus memutar melewati jalan kemajuan yang ada di samping Universitas Jambi. Untuk itu, ia berharap ada perbaikan dari pemerintah atas rusaknya infrastruktur ini. Kurang lebih kalau untuk jembatan rubuh ini sebulan yang lalu lah Bang. Awal-awal mulai di Jambi ini hujan. Ini udah rubuh Bang, cukup terganggu sih Bang. Misalnya kan kalau untuk melewati ini kan jalannya kecil, belum lagi kadang ini kadang kandas-kandas motor. Kalau mobil alternatifnya itu bisa lewat kemajuan, cuman agak sulit sih karena speed kan. Kalau untuk harapan ya Bang, supaya bukan cuma jembatan aja Bang, tapi jalan lain nih Bang. Ini kemajuan jelek semua jalannya Bang, apalagi depan nunja. Jadi terutama buat kami yang mahasiswa itu Bang, jujur motor itu rusak Bang karena jalan jelek gitu. Dan jadi saya bingung juga sih Bang, karena dari awal masuk kuliah sampai sekarang yang semester lima itu jalannya masih tetap jelek gitu Bang. Hal yang sama juga diunggapkan Jarod, warga RT11 Desa Mendalo Darat. Yang mengatakan, diduga struktur bangunan jembatan yang amruk kurang bagus karena besi yang digunakan sebagai penahan berukuran kecil dan tak bisa berfungsi dengan maksimal. Jarod berharap jembatan ini segera diperbaiki karena merupakan akses transportasi satu-satunya dan sangat vital bagi masyarakat sekitar. Sementara itu Muhammad Tahir, Ketua RT11 Desa Mendalo Darat mengatakan, amruknya jembatan ini berawal dari sebuah lombang kecil saja. Tapi karena sering dilalui oleh kendara roda dua dan roda empat, sehingga membuatnya tak kuat menahan beban dan amruk. Ditambah lagi, intensitas hujan deras yang melanda di awal musim hujan ini membuat gorong-gorong di dasar jembatan hanyut sehingga membuat jembatannya ada di atasnya amruk. Sebagai alternatif, saat ini ia bersama warga sekitar telah membangun jembatan kecil di samping jembatan yang amruk, tapi hanya cukup untuk akses sepeda motor saja. Selain itu, ia juga sudah melaporkan hal ini ke Pemkap Muharra Jambi. Tapi karena agaran perbaikan jembatan belum masuk APB di 2024, maka perbaikannya ditudah sampai tahun 2025 mendatang. Anjut, punya sebuah bolong-bolong itu anjut. Sudah itu kami anjukan ke anjut, sudah itu orang dari kabupaten datang lah, ibunya punya kan datang semua datang. Lenggo itu kan, kata dia, dia bilang, ini Pak, kalau tahun ini tidak ada episode, mungkin tahun depan, tahun ini sudah, dan lainnya sudah ada. Dari Moda Jambi, Eko Wicaya, National TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!